Saudara Kementerian Kesehatan akhirnya buka suara soal menu makanan pencegahan stunting di Depok, Jawa Barat yang menuai polemik. Kemenkes memastikan pemberian makanan tambahan itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Dinilai tak sesuai standar nutrisi, paket makanan tambahan yang ditujukan untuk mencegah gangguan pertumbuhan pada anak di kota Depok, Jawa Barat menuai polemik. Menyikapi hal itu, Kementerian Kesehatan memastikan menu makanan ataupun kudapan untuk anak balita untuk mencegah stunting bukanlah makanan cepat saji, melainkan berasal dari makanan yang diolah sendiri. Makanan atau kudapan yang diberikan juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan mengandung dua protein hewani. Untuk makanan tambahan yang kudapan itu sebenarnya kita bisa mengolahnya bermacam-macam ya. Di dalam buku petunjuk teknis itu kita sudah menyebutkan. Nah, kita juga ada sebenarnya menu resep makanan lokal. Nah, di situ bisa kita olah, mungkin tampilannya bisa aja seperti nugget, tapi itu diolah sendiri. Isinya di samping ada tempe, ada ayam, ada ikan. Yang penting itu ada dua protein hewaninya. Diolah sendiri, jadi bukan nugget yang dijual dalam kemasan. Sebelumnya, Komisi DDPRD Depok memanggil Dinas Kesehatan, termasuk vendor terkait polemik program pemberian makanan tambahan untuk mencegah stunting. DPRD menyoroti menu makanan, apakah sesuai dengan anggaran dan kandungan nutrisinya, sesuai tidak dengan kebutuhan anak. Program ini bagus ya, mengkombain antara peningkatan gizi dan pemberdayaan UMKM. Ya, kan tetapi ada nomenklatur-nomenklatur ataupun ada kegiatan, kebijakan yang menurut kita perlu kita pertanyakan. Salah satunya adalah toples tadi. Satu kecamatan dikatakan 21 ribu, dan itu diberikan tiga kali, ada yang mengatakan 10 ribu. Nah, yang kita akan dalam ini. Yang kedua tadi dikatakan bahwa menu itu semua udah ekat alok. Nah, pertanyaannya adalah toples kan tidak masuk dalam ekat alok itu. Maka ini akan menjadi pertanyaan kita, dan kita akan dalami nanti setelah itu. Tukang dagang itu mengkalkulasi dari kebutuhan, gitu ya. Nah, total-total sebenarnya kalau dipotong kemasan, embis margar, terus juga ocat, itu yang kita terima itu kurang lebih sekitar 12.780. Untuk menu kudapan, yang cemilan, termasuk menu besar. Nah, untuk menu besar itu kan kalau 12 ribu, apalagi dengan isu yang seperti ini gitu kan, kan nggak cukup akan makanannya. Makanya kita tukang dagang ini, pasti kan ngitung-ngitung. Yaudah, kita susi di silang aja dari keuntungan kudapan. Sosialisasi pemberian soal program penanganan stunting selayaknya diberikan secara rinci kepada masyarakat. Agar tujuan mulia untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak bisa tercapai.